Jadi, Ibu Bapak, kita harus tahu persis bahwa nafsu itu berlawanan dengan apa yang Allah suka. Contoh, tadi malam nih, nafsu maunya kita tahajud atau tidur? Allah sukanya kita tahajud atau tidur? Mana yang diikutin? Jelas kan? Aneh. Nih, Allah sukanya kita baca Qur'an, nafsu sukanya kita baca WA. Banyakan mana Ibu baca Qur'an, baca WA? Awas, jangan ngebohong ya. Jadi, gimana bahagia? Punya uang Rp120.000. Yang disukai Allah, yang mana kita sedekah? Yang disukai nafsu, yang mana? Sudah tahu. Jadinya nanti yang mana yang disedekahin? Tetap. Uang Rp20.000. Enak kan ketawanya ya, Bu? Sebab ngetawain diri sendiri, ya. Astagfirullah. Baik, Ibu Bapak yang budiman, jadi kalau kita ingin jadi ahli sorga, maka fokuslah dengan apa yang Allah suka. Walaupun nafsu tidak suka, lawan saja. Seperti bangun besok. Yang paling bagus tidur itu pada Isya. Paling telat jam sembilan lah tidur. Nanti bangun jam setengah tiga. Jam dua saja udah lima jam. Setengah tiga, udah lima jam setengah. Udah bangun. Kalau bisa sih, kalau pengen segar, memandi dulu. Pakai air dingin. Fresh, segar. Terus tahajud. Diberi nikmat. Ada yang lebih nikmat dari tidur. Justru nikmatnya munajat di sepertiga malam terakhir. Allah melihat kita tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal? Supaya saya bisa tahajud. Allah dengar ucapan itu. Allah juga tahu hati kita mau tahajud. Maka jangan heran. Walaupun bel kita alarm, kita nyalakan jam tiga. Jam tiga kurang lima udah bangun. Celakanya ditipu. Tunggu dulu. Sampai jarum panjangnya diangkat dua belas. Sama kan tipuannya begitu. Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Akhirnya bangunlah. Jam panjang dua belas. Tapi jarum peneknya diangkat enam. Celaka. Hadirin. Kalau ingin melakukan yang Allah sukai. Lakukan yang lawan yang disukai oleh nafsu. Nanti ya kita akan mengumpulkan wakaf. Tadi saya dapat WA. AA katanya saya gak ada uang kes. Tapi mau ikut wakaf. Mau pakai emas saja boleh. Oh. Silahkan. Dan ini menjadi inspirasi. Bagi yang lain. Aduh. Sayang dong saya pakai gelang. Gak apa-apa. Tinggal dilepas aja nanti. Tuh kan baru juga rencana udah pelit hadirin. Hadirin. Apa yang disukai nafsu lawan. Contoh. Tahajud. Mau baca surat pilihan. Yang pendeknya. Biasanya tidak jauh lah. Inna atau inna. Wal asri. Kulhu Allah. Kenapa pada ketawaan. Nah kalau dia maunya yang pendek-pendek. Keluarin saja. Al-a'la. Ya. Pada. Rada-rada ngelawan. Baca. Gak bisa apa-apa nafsu itu. Kita membaca yang pendek. Keluarin. Oleh kita ar-rohman. Masya Allah. Diganti nanti dengan nikmatnya ibadah. Bersama Salisapa TV